Anak menjadi anak yang taat karena kita biasakan ada konsekuensi, ada aturan, ada rutin, ada urutan. Jadi anak akan taat kalau kita model cara bicaranya seperti itu. Kemudian merasa dekat, emosi dia teregulasi. Karena kita menamai emosi itu dan kita kemudian memberikan alasan kenapa dia punya emosi tadi seperti itu. Dan kita bantu mereka untuk menyelesaikan bagaimana konflik yang ada di dalam dirinya. Berikutnya usia anak-anak, pre-school, harus sering divalidasi perasaan. Ini anak mulai sama teman-temannya kan, misalkan di sekolah atau di playgroup atau di tempat main. Pasti akan ada konflik. Pas konflik dia marah, negative feeling yang ada atau dia bahagia. Itu harus kita validasi dengan yang kakak bahagia banget hari ini. Boleh cerita dong ke mama? Udah bisa mulai cerita anak umur 3-6 tahun. Kemudian rangsang dengan pertanyaan, tadi di rumahnya si Amar main apa aja kak? Jadi makan siangnya di sekolah dapet apa? Yang ketiga, ajarkan hubungan antara kata dan objek. Kadang ada kata abstrak yang dia nggak tahu objeknya. Misalkan contohnya handphone gitu. Ambilin handphonenya mama, handphonenya yang buat mama handphone itu loh. Terbiasa kita hubungkan antara kata yang kita katakan itu dengan objek kalau memang ada objeknya ya. Kemudian, biarkan anak itu berfantasi. Biasanya mereka itu memang anak umur segini itu sering berfantasi dalam arti cerita sendiri gitu ya. Barbie, superhero. Dan biarkan itu, ketika mereka bermain bersama temennya, it let them. Alah, apa itu? Nggak ada itu Batman. Jangan sampai kita memutus diimajinasi mereka. Saya masih ingat tuh anak saya yang pertama, umur tiga tahun dia punya temen imajinasi namanya Ashman gitu. Siapa dia? Dia asalnya dari Perancis mama. Umurnya dia sepuluh tahun. Suka bicara main Thomas kayak seolah-olah Ashman itu ada di dekatnya dia. Berimajinasi ya, biarkan. Yang terakhir, biarkan jika mereka bicara sendiri. Karena itu masa mereka itu sangat berimajinasi, they have fun. Bahkan barusan tadi, biasanya main sama kakaknya. Kakaknya lagi sibuk ngelarin buku yang lagi dibaca gitu ya. Mama ternyata main sendiri enak juga. Dan aku ternyata lebih suka main daripada nonton TV. Karena aku bisa berimajinasi setinggi apapun ini. I can imagine whatever I want, katanya dia. Dia umurnya lima tahun jadi ya, iya memang Masya Allah bisa berjam-jam dia duduk di depan Barbie Dream House-nya cerita. Entah Haiti bareng, antar Barbie gitu, atau mereka pergi vacation kemana gitu. Dan biasanya itu refleksi dari harapan mereka, cita-cita mereka, apa yang mereka inginkan. Kalau kita lihat, kita bisa faham gitu. Oh dia anak ini pingin ini, pingin ini. Pagi seorang ibu kalau kita mengamati. Contohnya misalkan, mama tadi ada ambulan datang ke sekolah. Ngosok. Iya, ada temen yang jatuh dari playground. Terus dia dibawa sama ipang ambulannya. Gimana akhirnya gitu. Ya akhirnya dianya dibawa ke rumah sakit. Mereka bisa panjang libar kalau kita tanya. Karena imajinasi dia pun sangat berkembang. Bisa berjam-jam diajak ngomong. Hayo, kenapa kita harus pakai payung? Ini salah satu cara mereka memahami sebab akibat. Hayo Mas, kenapa kita harus pakai payung? Kalau pas keluar dan lagi hujan, kita berangkat ya. Mau berangkat keluar ternyata hujan. Kita lempar pertanyaan seperti itu. Bukan, ayo ambil payung ya gitu. Enggak, kita lempar. Ayo kenapa kita harus pakai payung? Kalau di luar lagi hujan dan kita mau keluar. Dia enggak basah mama. Ya, yaudah. Mana payungnya? Pasti akan nyari payungnya dia. Ini yang berikutnya. Validasi perasaannya. Pas dia wah, wah, wah. Ngelempar. Mama tahu kakak sedih karena tower legunya amruk. Mau bikin lagi sendiri atau mau mama bantu? Itu bentuk validasinya itu akan cukup menenangkan. Kakak sedih ya karena tower legunya amruk. Iya. Mau bikin lagi? Enggak mau. Terus maunya apa? Enggak tahu. Ya sudah, mau mama peluk dulu? Iya. Habis itu paling udah kelahan. Langsung gitu mah, sederhana. Enggak kayak kita-kita mak-mak gitu ya. Enggak dibelikan donat. Marahnya lima hari. Tadi di playground main apa? Ini akan membuat anak merasa didengar, diperhatikan. Atau main imajinasi sekalian sama mereka. Ya, mama mau buat kakak nilang. Abra kadabra ala kazam presto. Terus kita berlagak, wah, kok aku nggak lihat Karim? Padahal dia di depan mata kita gitu ya. Di mana Karim? Waduh, aku kehilangan anak ini. Wah, suka banget mereka. Anak menjadi anak yang taat. Karena kita biasakan ada konsekuensi, ada aturan, ada rutin, ada urutan. Jadi anak akan taat kalau kita model cara bicara yang serta. Kemudian merasa dekat. Emosi dia teregulasi karena kita menamai emosi itu dan kita kemudian memberikan alasan kenapa dia punya emosi tadi seperti itu. Dan kita bantu mereka untuk menyelesaikan bagaimana konflik yang ada di dalam dirinya. Dan dia terasa ketampilannya untuk bersosialisasi. Kalau dia sudah set herself gitu ya. Kalau dia sudah resolve problem within gitu. Maka dia akan bisa bersosialisasi di masyarakat itu dengan mudah. Kalau dia banyak problem di dalam dirinya yang belum terselesaikan. Kayak benang itu ruwet, emosinya itu nggak tahu apa. Karuan ruwet di dalam dirinya itu. Maka ketika dia bersosialisasi itu kadang akan terprojeksi kepada orang lain. Dalam arti dia akan susah bersosialisasi atau kegesek dikit dia nggak cocok. Berikutnya fase diktator ini ada tiga. Bahasa tubuh, kata-kata kita dan kita memberikan aturan. Bahasa tubuh kita itu harus sesuai, eye level. Kemudian kata yang kita ucapkan itu harus tegas tapi kalem gitu ya. Kemudian ada senantiasa aturan yang kita sampaikan. Bahwa kalau kamu A jadinya B. Fase diktator ini itu untuk anak usia sekolah 6 sampai 14 tahun. Dan kita harus disiplin menetapkan konsekuensi. Rutin sebelum tidur itu baca buku, sikat gigi, cuci tangan, cuci kaki, baca buku. Kemudian mungkin revise Quran gitu. Ada rewardnya. Kalau dia tidak melakukan itu ada konsekuensinya. Harus dikenalkan itu. Kalau enggak nanti dia sakar peduli. Dan cara kita ngomong kepada mereka saat mirroring, saat respon itu harus pelan dan tenang. Misalkan kita nggak suka umur misalkan 12 tahun. I love you but I don't like what you do. Mama sayang sama kakak. Tapi mama nggak suka dengan apa yang sudah kakak lakukan. Misalkan berbohong. Atau misalkan ngambil jatah makanannya adiknya. Ngambil jatah coklat adiknya. Tanpa adiknya tahu. Nggak perlu. Udah dibilangin kemarin itu. Nggak dengerin. Salah cara bicara sebut. I love you. Mama sayang sama kakak. Tapi mama nggak suka dengan sikap kakak yang mengambil yang bukan haknya. Seperti itu sudah cukup. Karena kakak sudah ngambil yang bukan haknya. Maka apa yang menjadi hak kakak. Besok kakak dapat sangu ke sekolah allowance mama kurangi. Karena sudah ngambil apa yang misalkan coklatnya itu harganya 2.000 rupiah. Berarti mama harus kurangi. Uang sakunya dari 5.000 menjadi 3.000. konsekuensinya. Kemudian kita jadi pendengar yang baik. Ini umum utama untuk anak yang tim ya. Kita benar-benar harus mendengarkan apa yang mereka rasakan. Karena there's so much going on dalam tubuh mereka, benak mereka. Jangan banyak dekat. Kalau banyak ngomong. Tadi itu loh ya ma. Gini, ini, 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 ini. Alah nggak usah. Nggak usah banyak ngomong ah. Terakhir ini sama aja. Selalu validasi perasaannya untuk bisa akhirnya nanti mereka mengatur emosi. Kalau kakak mau ikutan ekstra kulikuler karate. Oke, ayo kita duduk dan bicara. Kapan kakak akan kerjain PR-nya? Kita bikin jadwal. Nggak yang model. Kamu itu udah penuh jadwalnya. Mau minta another ekstra kulikuler lagi. Terus gimana PR-nya? Kapan ngerjainya? Nggak diomelin kayak gitu. Jadi mereka akan belajar how to negotiate. Dan juga belajar negosiasi. Dan juga belajar konsekuensi. Contoh lainnya. Dia pulang senyum sumringah. Wah, kakak ya banget kak kelihatannya. Cerita dong ada apa? Atau yang seperti ini. Mama suka kalau kakak tuh rapiin sepatu. Saat masuk rumah, pulang sekolah. Nggak dibiarin begitu aja. Mama suka. Ini juga memberikan pressure tersendiri kepada anak. Secara tidak langsung. Aku pingin mama suka. Dia akan melakukan itu. Jangan langsung. Ah, anak dibilangin. Masuk telinga kiri. Keluar telinga kanan. Setiap hari mama harus bilangin. Sepatu harus masuk kerak. Nggak usah seperti itu. Bilang aja. Mama suka kalau sepatu itu udah rapi. Saat kakak pulang sekolah. Nanti dia bersihin sendiri. Positif bahasanya. Bukan negatif. Atau misalkan dia nge-game aja. Males gerak gitu. Ayo kak kita jumpa bareng gitu. Kita ajak aja langsung. Kayak quality time gitu. Nggak perlu lecture panjang-panjang. Kemudian yang terakhir. Ini validasi bentuk. Contoh bentuk validasi. Mama tahu adik marah. Karena nggak diajak main sama Mia. Iya mama. Besok kakak bisa tanya ke Mia kenapa. Kok nggak diajak main. Oke mama. Habis itu paling udah selesai. Keuntungannya kita akan berkurang konflik kita itu dengan anak. Dengan cara yang seperti ini. Karena mereka merasa didengar. Itu tadi ya. Merasa dimengerti. Dan merasa diperhatikan. Dan mereka menjadi anak yang lebih hormat kepada kita. Dan intrik-intrik di luar itu nggak akan punya makna bagi mereka. Temennya mau nakal sekalipun itu mereka nggak akan ngikut. Karena kepercayaan mereka itu ada pada kita. Karena kepemimpinan itu ada pada kita. Dan terakhir itu tadi percaya. Terima kasih telah menonton.